Intro Meskipun masyarakat muslim di kota Batam, Kepulauan Riau tampak antusias menyanggarakan ibadah kurban pada 10 Zulhijjah 1439 Hijriah ini Namun jumlah peserta kurban dan jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan Berdasarkan data yang diterima oleh Kantor Kementerian Agama Kota Batam Jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 13,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenak Batam, Amanuddin mengatakan Pada tahun ini jumlah hewan kurban di kota Batam adalah sebanyak 970 ekor sapi dan 1798 ekor kambing Sedangkan tahun lalu berjumlah 878 ekor sapi dan 3.802 kambing Sapi dulu itu ada 970 ekor kemudian untuk kambing itu ada 1798 Namun perlu kita ketahui juga bahwa hari tasri kan masih ada 2 hari lagi ya Dan di hari tasri ini kita masih disunakan untuk penyembelian Jadi bisa saja nanti ada tambahan-tambahan Untuk pemantauan pelaksanaan ibadah kurban ini Kantor Kemenak Kota Batam menggandeng beberapa yayasan, penyuluh, dan kantor urusan agama di setiap kecamatan Agar pembagian hewan kurban merata di kota Batam dan pulau-pulau sekitarnya Koordinasi itu dilakukan agar tak terjadi penumpukan daging di tempat tertentu Dan seluruh masyarakat dipastikan mendapatkan pembagian daging hewan kurban ini Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau